Hai kembali di channel Mamuro terima kasih buat kalian yang sudah klik video saya semoga selalu diberi kesehatan di video kali ini saya akan membuat pola blusfinex dengan model karet di bagian pinggang dan bagian tangan pertama buat dulu pola bagian badan belakang siapkan pola dasar kemudian untuk bagian bahu nya kurangi 3 cm untuk lehernya turun 2 cm kemudian membuat pola leher yang baru untuk bagian bahunya kurangin lagi 2 cm untuk bagian ketiaknya tambah 1 cm kemudian buat pola kerung lengan yang baru untuk panjangnya tambahkan 10 cm Hai sedangkan untuk lebarnya samakan dengan bagian atasnya Hai tambahkan 4 cm Hai 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 lalu sambungkan tentukan panjang baju yang diinginkan di sini saya panjangnya 66 cm naik 1 cm buat garis baru dengan menggaris lengkung Hai lalu digunting Hai baik pola bagian belakang badannya sudah selesai selanjutnya buat pola badan bagian depan Hai siapkan pola dasarnya terlebih dahulu kemudian untuk bagian bahunya perangin 3 cm untuk lehernya turun 10 cm kemudian buat pola yang baru di sini saya menggunakan penggaris lengkung Hai untuk bahunya samakan lebarnya dengan pola bagian belakang Hai untuk bagian ketiaknya tambahkan 1 cm Hai buat pola kerung lengan yang baru Hai 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 Untuk lebarnya, samakan dengan bagian atasnya Tambahkan 4 cm Untuk panjang sisinya, samakan dengan pola bagian belakang Tambahkan 1 cm Buat garis, menggunakan penggaris lurus Kemudian, menggunakan penggaris lengkung Lalu digunting Baik, pola bagian depan juga sudah selesai Selanjutnya, buat pola bagian tangan Untuk kertas polanya, kita lipat seperti ini Kemudian, tandain lebarnya yaitu 7 cm Buat garis lurus Letakkan pola dasar bagian belakang pas di bagian garis Tambahkan 6 cm ke atas Lalu, buat pola yang baru Tentukan panjang tangan yang diinginkan Di sini, saya panjangnya 56 cm Untuk lebar di bawahnya, samakan dengan lebar di bagian atas Kemudian, sambungkan Jika sudah, lalu digunting Tandain bagian tengahnya, atau buat garis tengah Tandain bagian belakang Dan bagian depan Untuk bagian depan, kita buat pola baru seperti ini Lalu, digunting kembali Tandain bagian batas Untuk membuat kerutannya Saat nanti menjahitnya Baiklah teman-teman, tutorial membuat pola blus Vimex-nya sudah selesai Sedangkan untuk menjahitnya akan saya share di video berikutnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!